Sebelum kita membahas lebih lanjut, kami ingatkan agar penonton setiap update pertahanan untuk dapat menonton berita ini sampai habis, agar dapat memahami isi beritanya. Dilansir dari laman beritasikir.com Sebelum ke topiknya, sedikit kita mengenal dulu kapal penyelamat yang satu ini, bagaimana dia bekerja untuk membantu kapal-kapal yang terjebak di Antartika Kutub Utara, penasaran dengan cara kerjanya, mari kita kupas sampai ke akarnya. Kapal pemecah es adalah kapal atau perahu tujuan khusus yang dirancang untuk bergerak dan bernavigasi melalui perairan yang tertutup es, dan menyediakan jalur air yang aman untuk kapal dan kapal lain. Meskipun istilah ini biasanya mengacu pada kapal pemecah es, istilah ini juga dapat merujuk pada kapal yang lebih kecil, seperti kapal pemecah es yang pernah digunakan di kanal Inggris Raya. Agar kapal dianggap sebagai pemecah es, diperlukan tiga ciri yang tidak dimiliki kebanyakan kapal normal lambung yang diperkuat, bentuk yang membersihkan es, dan kekuatan untuk mendorong es laut. Pemecah es membersihkan jalan dengan mendorong langsung ke air yang membeku atau mengemas es. Kekuatan pembengkokan es laut cukup rendah sehingga es biasanya pecah tanpa perubahan nyata pada trim kapal. Dalam kasus es yang sangat tebal, pemecah es dapat mengarahkan busurnya ke es untuk memecahkannya di bawah berat kapal. Penumpukan es yang pecah di depan kapal dapat memerlembatnya lebih dari pemecahan es itu sendiri, jadi pemecah es memiliki lambung yang dirancang khusus untuk mengarahkan es yang pecah di sekitar atau di bawah kapal. Komponen eksternal sistem propulsi kapal, baling-baling, poros baling-baling, dan lain-lainnya. Berada pada risiko kerusakan yang lebih besar daripada lambung kapal, sehingga kemampuan pemecah es untuk mendorong dirinya sendiri ke atas es, memecahkannya, dan membersihkan puing-puing dari jalurnya dengan sukses sangat penting untuk keselamatannya. Sekarang giliran Amerika untuk membantu di selatan. Setelah upaya gagal oleh kapal dari Australia dan Perancis, penjaga pantai as telah mengirim bintang kutub, kapal pemecah es tugas berat yang akan menuju ke kapal Sains Rusia dan pemecah es Cina keduanya terperangkap dalam es di lepas pantai Antartika. Pada hari Selasa, kapten kapal Rusia mengatakan kepada layanan berita bahwa dia perlahan-lahan bergerak melalui es bersama dengan kapal Cina setelah sedikit perubahan cuaca. Namun, kedua kapal itu dilaporkan belum berada di perairan terbuka. Tetapi bagaimana cara kerja pemecah es dan bagaimana mereka bisa macet? Tampaknya bahkan kapal yang paling tangguh pun terkadang tidak sebanding dengan es laut yang dapat dengan cepat mengelilingi kapal dengan kekuatan penghancur lambung. Begitu es membuat Anda terjepit, tidak ada yang dapat Anda lakukan untuk keluar dari jalan, kata Sprague Theobald, pembuat film dokumenter yang terjebak di es laut artik selama beberapa hari dengan kapal pukat setinggi 57 kaki. Seolah-olah teka-teki jigsaw datang ke tempatnya dan Anda terkunci di dalamnya. Es akan bergerak seperti yang diinginkannya. Sementara Theobald berada di kapal yang lebih kecil, bahkan kapal ilmiah besar dan pemecah es dapat menjadi tidak dapat bergerak dalam kondisi yang tepat. Itu tampaknya terjadi pada awak kapal ilmiah Rusia Akademika Shokalski yang terperangkap pada 24 Desember di dekat Commonwealth Bay, Antartika. Sebuah kapal Cina, Suelong, atau Naga Salju dalam bahasa Cina, mengirim helikopter untuk mengangkut 52 ilmuwan dan penumpang dari Shokalski ke sebuah kapal Australia pekan lalu. Tapi sekarang kru Suelong juga terjebak. Suelong sebenarnya adalah kapal kargo Ukrania yang diubah menjadi transportasi yang dikeraskan es untuk memasok kehadiran ilmiah Cina yang berkembang di benua Antartika. Ini dapat memecahkan 3,5 kaki es, 1,1 meter, saat bepergian dengan kecepatan 1,5 knot, menurut situs web Cina Daily. Sebaliknya, bintang kutub, yang baru saja menyelesaikan renovasi 3 tahun senilai 90 juta dolar, dapat menghancurkan es setinggi 6 kaki dengan kecepatan 3 knot, menurut penjaga pantai. Beberapa es yang mengapung di sekitar kapal Cina dilaporkan setebal lebih dari 13 kaki. Sementara haluan kapal Cina memotong es seperti pisau, kapal Amerika dan kapal pemecah es tugas berat lainnya benar-benar menabrak es untuk memecahkannya. The Polar Star menggunakan mesin diesel 60 ribu tenaga kuda yang kuat untuk menjatuhkan diri di atas lapisan es, menghancurkannya seperti palu seberat 13 ribu ton. Desain lambungnya yang cukup membantu, bentuknya seperti bak mandi, kata Kapten Jason Hamilton, mantan perwira di Polar Star dan kapal saudaranya di Laut Kutub, dan sekarang menjadi pejabat hukum untuk penjaga pantai, berbasis di Seattle. Itu naik di atas es dan memecahkannya. Pemecah SW Dioden, yang disewa oleh Yayasan Sains Nasional Amerika selama beberapa tahun sementara bintang kutub sedang dipasang kembali, menggunakan pompa hidrolik untuk mengangkat busur berbentuk persegi di atas es dalam berakan menghancurkan naik turun. Bintang kutub meninggalkan Australia dan diperkirakan akan tiba di dekat kapal Cina dan Rusia akhir pekan ini. Pada saat itu, Kapten akan memiliki gagasan yang lebih baik tentang apa yang dia hadapi. Bahaya ada di mana-mana, arus yang belum dipetakan memindahkan paket es dengan cepat dan navigator mengalami kesulitan untuk mengetahui seberapa tebal es pada waktu tertentu. Data satelit dan punggungan permukaan yang menunjukkan di mana paket bertabrakan di permukaan hanya memberikan perkiraan. Hamilton mengatakan bintang kutub harus meninggalkan rute pelariannya sendiri. Anda memecahkan kebekuan sedemikian rupa sehingga Anda dapat mundur dan tidak menempatkan situasi Anda di tempat yang ekstrim, katanya. Bagi mereka yang menunggu penyelamatan, waktu dihabiskan untuk melawan kebosanan dan berharap tekanan yang cukup akan meredah sehingga es yang terapung akan bergerak. Anda menjadi sedikit cemas karena Anda tidak dapat melakukan banyak ilmu pengetahuan, kata Till Fagner, seorang ilmuwan es dan rekan post-doctoral di Institut Oceanography Scripps di La Jolla, CA, yang telah terikat es di kapal pesiar penelitian di Kutub Utara. Laut dan Samudera Antartika Begitu Anda terjebak dalam es, Anda hanya perlu menunggu. Di satu sisi itu ajaib, Anda berada di ruang yang luas ini dan sunyi. Tidak ada yang terjadi, ada ketenangan tertentu tentang itu. Jadi bagaimana jika kapal pemecah es Amerika macet, mungkin ada satu regu penyelamat terakhir. Kapal pemecah es bertenaga nuklir Rusia-led-Pobedi dapat menabrak es setinggi 10 kaki dan mengemas pukulan 74.000 tenaga kuda. Namun, posisi terakhirnya yang diketahui berada di dekat pelabuhan asalnya di Murmansk, Rusia, di sisi lain planet ini. Dua penguin bermain di depan kapal Rusia yang terperangkap MV Akademik Shokalski di Antartika, 2 Januari. Seperti apa kisah dan penyelamatan yang sudah kalian nonton tadi, beri komentar kalian di kolom komentar, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.